Belize, atau dalam bahasa Indonesia negara Belize Apakah kalian tahu tentang negara ini? Negara yang terletak di Amerika Tengah namun dianggap sebagai negara Karibia Dan tahukah kalian bahwa masih ada 40 ribu suku maya yang tinggal di negara ini? Seperti apa isi negara Belize? Untuk lebih lengkapnya, simak video berikut Belize, adalah sebuah negara Karibia yang terletak di pesir timur Amerika Tengah Belize berbatasan dengan Meksiko di sebelah utara, serta Guatemala di barat dan selatan Luas wilayah Belize sebesar 22.966 km persegi Sehingga menjadikannya sebagai negara terluas ke-147 di dunia Demografi Belize Berdasarkan jumlah penduduknya, Belize berada di urutan ke-169 dunia Dengan jumlah populasi sebanyak 397.628 jiwa Dan menjadikannya sebagai negara terpadat ke-169 juga dengan kepadatan 17 orang per km persegi Masih banyak suku maya yang tinggal di negara ini Penduduk negara Belize terdiri dari 52.9% etnis mestiko 25.9% kreol 11.3% suku maya 6.1% garifuna 4.8% orang Eropa 3.9% orang Asia India 1.1% Tionghoa Dan 1.2% lainnya Serta 0.3% tidak diketahui Negara Belize tidak memiliki agama resmi Penduduk Belize diberikan kebebasan untuk memeluk kepercayaan yang diakini Penduduk Belize terdiri dari 40.1% Katolik Roma 31.8% Protestan 1.7% Saksi-Saksi Yehua 0.5% Kristen lainnya 15.6% Atheis Dan 9.6% agama lainnya Serta 0.3% sisanya tidak merespon Belize adalah salah satu negara di Amerika Latin yang tidak berbahasa latih Bahasa resmi Belize adalah bahasa Inggris Belize juga menjadi satu-satunya negara di Amerika Tengah dengan bahasa Inggris sebagai bahasa resminya Banyak orang Belize juga berbicara bahasa kreol berbasis bahasa Inggris yang disebut Belize kreol Saat ini bahasa Spanyol dijadikan bahasa kedua yang diajarkan di negara ini Sehingga menjadikan 50% lebih penduduk Belize dapat berbicara lebih dari satu bahasa Pemerintahan Belize Bentuk pemerintahan negara Belize adalah negara kesatuan bersistem monarki konstitusional parlementer Ratu Elizabeth II sebagai Ratu Belize Kemudian Ratu Belize akan menunjuk seorang gubernur jendral untuk mewakili ratu di dalam negara Belize Gubernur jendral juga menunjuk perdana menteri sebagai kepala pemerintahan Belize dibagi menjadi 6 distrik yang kemudian dibagi lagi menjadi 31 daerah pemilihan Ibu kota Belize adalah Belmopan namun kota terbesarnya berada di Belize City Kode telepon negara Belize adalah plus 501 dan kode negara Belize adalah BZ Berikut fakta-fakta mengenai negara Belize Sejarah Singkat Negara Belize Peradaban suku maya mulai menyebar ke daerah Belize antara tahun 1500 sebelum masehi sampai tahun 1200 sebelum masehi Peradaban suku maya terus berkembang di Belize hingga abad ke-11 masehi Beberapa situs reruntuan suku maya seperti Kahalpe, Karakol, Lamanai, Luban Antun, Altunha, dan Sunan Tunih Mencerminkan peradaban yang maju dan populasi yang jauh lebih padat pada periode itu Penyerangan Eropa pertama yang tercatat di wilayah tersebut dilakukan oleh penjajah Spanyol pada abad ke-16 Namun gagal menaklukan wilayah tersebut Kemudian Inggris masuk ke wilayah tersebut dan mendirikan permukiman pertamanya pada tahun 1716 Pada abad ke-18, Inggris mulai mengerim budak dari Afrika untuk dipekerjakan sebagai penebang pohon di Belize Wilayah Belize sering menjadi tempat konflik antara Spanyol dan Inggris Pada saat itu, Spanyol seringkali menyerang Inggris untuk merebut wilayah Belize Namun usahanya terus digagalkan oleh Inggris Kemudian pada tahun 1862, Belize secara resmi menjadi koloni mahkota Britania yang disebut sebagai Honduras Britania Pada bulan Januari 1964, Honduras Britania diberikan hak untuk menjalankan pemerintahan sendiri Pada bulan Juni 1973, nama resmi wilayah tersebut diubah dari Honduras Britania menjadi Belize Dan akhirnya Belize merdeka dari Inggris pada tanggal 21 September 1981 Itulah sebabnya Belize menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resminya karena merupakan wilayah bekas jajahan Inggris Etimologi Belize Asal nama Belize tak begitu jelas Tetapi satu teori mengatakan nama ini diturunkan dari pelafalan Spanyol untuk Welis Yang merupakan nama belakang bajak laut yang menciptakan permukiman pertama di Belize pada tahun 1638 Kemungkinan lain ialah bahwa nama Belize berasal dari bahasa maya, Belix yang berarti air berlumpur Belize juga dijuluki sebagai permata di jantung lembah Karibia Lubang biru unik yang indah terdapat di Belize The Great Blue Hole adalah lubang pembuangan laut raksasa di lepas pantai Belize The Great Blue Hole memiliki diameter sepanjang 300 meter dan kedalaman 125 meter Lubang biru ini menjadi lubang biru terbesar dan salah satu yang terdalam di dunia Kumpulan terumbuk karang terbesar di dunia terletak di Belize Belize Barrier Reef adalah sistem terumbuk karang terbesar kedua di dunia Yang memiliki panjang 300 km dari 900 km Mesoamerikan Barrier Reef System Sistem terumbuk karang ini menjadi situs warisan dunia UNESCO dan rumah bagi 70 spesies karang keras 36 spesies karang lunak dan 500 spesies ikan The Great Blue Hole terletak di sistem terumbuk karang ini Sedangkan sistem terumbuk karang terbesar di dunia terletak di Australia Guatemala mengklaim sebagian wilayah Belize Klaim teritorial Guatemala melibatkan sekitar 53% daratan Belize Yang mencakup bagian penting dari 4 distrik Belize Sengketa wilayah ini masih belum terselesaikan hingga saat ini Hubungan luar negeri Belize Belize adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Persemakmuran Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia, Komunitas Karibia, Sistem Integrasi Amerika Tengah, dan Organisasi Negara-Negara Amerika Ekonomi Belize Belize memiliki ekonomi yang kecil Sebagian besar perusahaan swastanya berbasis pada pertanian, industri berbasis agro, dan perdagangan buah Sedangkan sektor konstruksi dan pariwisatanya baru mulai berkembang Belize berada di peringkat 23 dunia dengan pendapatan per kapital sekitar 4.925 USD atau setara dengan 71 juta rupiah per tahunnya Sehingga negara Belize diklasifikasikan oleh Bank Dunia sebagai ekonomi berpenghasilan menengah ke atas Mata uang resmi Belize adalah dolar Belize 2 dolar Belize setara dengan 1 dolar Amerika Jadi 1 dolar Belize bernilai sekitar 7.000 rupiah Sektor ekonomi utamanya adalah sektor layanan, industri, dan pertanian Barang ekspor utamanya adalah gula, pisang, jeruk, pakaian, produk ikan, tebu, kayu, dan minyak mentah Mitra dagang terbesar Belize adalah Inggris Raya, Amerika Serikat, Nigeria, Trinidad, dan Tobago, Irlandia, dan Jamaika Belize memiliki bendera yang unik dan rumit Bendera Belize adalah salah satu dari dua bendera yang memiliki gambar orang sebagai elemen utama di bendera tersebut Warna merah dan biru diartikan sebagai simbol kesatuan rakyat Kelima puluh daun saitun yang melingkar melambangkan tahun 1950 ketika Belize yang saat itu berkebangsaan Inggris memulai pencariannya untuk kemerdekaan Pohon Mahoni mewakili fondasi ekonomi negara Kedua lelaki tersebut mewakili etnis mestiko dan etnis Afrika Kapak disimbolkan untuk penebang pohon dan dayung perahu untuk membawa kayu melalui sungai Perisai melembangkan perlindungan Serta moto nasional sub umbra floreo yang berarti ketaduhan di bawah pohon mahoni Belize dikenal dengan tingkat kriminalnya yang tinggi Belize sebenarnya negara yang kaya dengan sumber daya alam Wisata alam dan keindahan pemandangan menjadi daya tarik negara ini Namun keindahan itu harus terhalangi maraknya kasus pembut***** yang banyak mengincar wisatawan Saat ini tingkat kriminal di Belize mulai berkurang dan sektor pariwisatanya mulai dikenal dunia Makanan khas Belize adalah tikus dan pernah disajikan ke Ratu Elizabeth II Percaya atau tidak tapi makanan kuliner paling berharga di negara ini adalah gipnut atau tikus kerajaan Gipnut dinamakan tikus kerajaan karena pernah disajikan kepada Ratu Elizabeth II Bunga nasional Belize adalah anggrek hitam Belize pernah memindahkan ibu kotanya karena badai topan Dulu ibu kota negara Belize adalah Belize City Namun ketika badai topan melanda Belize pada tahun 1961 Sejak itu ibu kota Belize dipindahkan 50 mil ke pedalaman Sehingga menjadikan kota Belmopan menjadi ibu kota Belize hingga saat ini Tapir adalah hewan nasional Belize Hewan mamalia ini dapat tumbuh sepanjang 2 meter dan beratnya dapat mencapai lebih dari 225 kg El Castillo adalah struktur piramida buatan manusia tertinggi di Belize Sunan Tunih atau El Castillo adalah situs arkeologi maya kuno di Belize Barat El Castillo berfungsi sebagai pusat upacara suku maya di periode akhir Dan dikisahkan pada masa puncaknya hampir 200 ribu suku maya pernah tinggal di Belize Dan ternyata Belize memiliki sekitar 900 situs peninggalan suku maya Belize adalah satu-satunya cagar jaguar di dunia Belize adalah satu-satunya negara di dunia dengan cagar alam yang didedikasikan untuk melestarikan jaguar dan puma Itulah beberapa informasi mengenai negara Belize Negara yang memiliki kekayaan alam yang indah serta menjadi salah satu pusat peradaban suku maya Jika kalian tahu fakta menarik lainnya mengenai negara Belize, kalian bisa tulis di kolom komentar Thank you for watching and see you in the next video Nonton video tentang negara lainnya dari huruf A sampai Z